Sudara wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka mengatakan penyusunan kabinet bersama Prabowo Subianto sudah hampir rampung 100%. Gibran mengaku turut terlibat dalam penyusunan kabinet mendatang. Susunan kabinet Prabowo Gibran yang akan diumumkan pada 20 Oktober mendatang disebut hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka. Menurut Gibran, delinya juga terlibat dalam penyusunan kabinet yang akan diumumkan Prabowo Subianto setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Mas, soal isu kabinet Mas, ini penggodokannya sudah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. 100% nanti ya, diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu Mas? Ya pasti. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengonfirmasi struktur kabinet yang hampir rampung disusun presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang mengaku sejumlah nama sudah dipanggil untuk masuk dalam jajaran menteri di pemerintahan baru. Muzani juga menyebut adanya kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet Prabowo. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak masuk gue ya. Merencananya mungkin saya tidak tahu, nanti akan tunggu lah. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi. Setau saya ada. Jadi PDI Perjuangan. Karena berada nama, tiga nama Pak. Ada tiga nama yang menjadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwaran. Tunggu, tunggu, tunggu. Insyaawada. Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak banyak komentar mengenai peluang dirinya masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Pratikno hanya mengatakan bahwa Kemensetnek saat ini menyiapkan administrasi aparatur yang tengah diproyeksikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Soal peluang dirinya masuk dalam kabinet sebagai Menko PMK sambil berkelakar, Pratikno mengaku deg-degan. Masuk itu deg-degan saya. Baru sekali lagi saya bilang, pertama terbit adalah perpres tentang kabinet dan kementerian-kementerian di dalamnya. Yang kedua, perpres nama-nama orang yang duduk di dalam kelembagaan disebut dalam perpres. Itu, itu tidak tahu.